Pandemi COVID-19 membuat sekolah-sekolah di Indonesia ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring. Sayangnya, tidak semua siswa di Indonesia memiliki akses internet yang baik. Berbagai cara pun ditempuh agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar secara daring. Mulai dari memacet pohon hingga mendaki bukit demi mendapatkan jaringan internet. Seperti yang dilakukan para pelajar di Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulucecar, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengikuti pembelajaran secara daring, para pelajar ini harus berjuang menaiki sejumlah pohon demi mendapatkan sinyal internet yang bagus. Tak ingin ketinggalan pelajaran dari SD Tambangan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sejumlah siswa harus rela menaiki sebuah pohon demi mendapatkan jaringan internet bagus yang terletak di pinggir jurang berdekatan dengan aliran sungai Musirawas, Sumatera Selatan. Menaiki sebuah pohon, sinyal seluler lumayan bagus. Hampir semua siswa melakukan pemacetan pohon untuk mengikuti proses belajar secara daring. Siswa sekolah dasar ini pun harus rela berjam-jam di atas pohon demi menyelesaikan tugas dari sekolahan. Untuk keamanan siswa, wali murid pun rela menunggu dan membantu siswa untuk memanjat sebuah pohon. Selain masalah kesulitan sinyal, para siswa pun mengeluhkan mahalnya harga paket internet sebesar 50 ribu rupiah yang harus dikeluarkan untuk biaya belajar setiap harinya. SD berapa? SD tambangan. SD tambangan ya. Untuk naik pohon kayak gini, apa belajar ya? Ya. Belajar apa? Dari sekolahan. Dari tugas dari sekolahan ya. Kenapa kita harus naik pohon? Apa kesulitan sinyal ya? Sinyal. Sinyal susah ya? Ya. Kalau nggak naik pohon... Nggak dapat. Nggak dapat sinyal ya? Ya. Jadi setiap hari kalau mau belajar naik pohon ya? Ya. Kita naik pohon sendiri dimulai dari pukul berapa? Dari pukul 12. 12 siang ya? Mulai jam belajar ya? Sampai berapa jam ya biasanya? Biasanya dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 ya? Ya. Jadi setiap tugas itu selalu naik pohon ya? Ya. Apa nggak takut jatuh? Biasa. Biasa ya untuk demi belajar tadi ya? Ya. Jadi teman-teman biasanya seluruhnya naik pohon ya untuk naik sinyal ya? Apa lebih enak belajar di kelas atau harus naik pohon kayak gini? Di kelas. Di kelas ya? Ini udah berapa lama ya? Udah selama libur ya? Ya. Selama libur naik pohon kayak gini? Ya. Itu ya? Untuk kota belajar sendiri? Dari mana? Apa kita beli atau gimana? Beli. Beli ya? Ya. Berapa sekali beli gini? Sekali beli 2 giga. Berapa uangnya ada? Tergantung. Tergantung sampai 50 ribuan? 50 ribuan ya? Jadi apa yang kita harapkan? Apa secepatnya harus melaksanakan sekolah bersama atau bagaimana? Sekolah bersama. Sekolah bersama ya? Pak, untuk melihat kondisi anak-anak yang belajar naik sebuah pohon untuk mencari sinyal gimana Pak menurut Bapak? Menurut saya sangat memprihatinkan. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Bagaimana itu keselamatan tidak terjamin ya Pak? Keselamatan ya Pak ya? Tapi kondisi sinyal memang lumayan kesulitan di desa ini Pak ya? Memang, agak sulit. Tidak 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 sulit. Tapi untuk kesulitan sinyal sendiri. Keluar lah anak-anak. Banyak keluar semuanya. Keluar atau naik pohon tadi ya Pak ya? Naik pohon, ada yang keluar. Jadi apa yang ingin kita sampaikan Pak dengan anak-anak yang belajar masih menggunakan dering ya Pak ya? Menggunakan handphone. Apa yang kita ingin sampaikan. Kalau bisa itu sekolah kan juga ya Pak. Ini mulai Pak ya. Nah sangat memprihatinkan kalau anak-anak belajar naik sebuah pohon ya Pak ya. Para pelajar ini pun berharap dapat segera masuk sekolah Karena sudah lama merindukan belajar bersama teman-teman di dalam kelas Dan tidak harus khawatir takut jatuh dari atas pohon Dari Musirawat Sumatera Selatan Reporter Rudy Rediansyah, Palembang Baru TV mengabarkan Terima kasih